Kita ke informasi yang pertama, kawanan pencuri di wilayah Bandara Soekarno-Hatta ini tergolong nekat. Tidak tanggung-tanggung, mereka nekat mencuri di kantor Polres Bandara Soekarno-Hatta yang tengah direnovasi. Kamera pengawas di Polres Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, merekam detik-detik pencurian yang terjadi di kantor tersebut. Keenam pelaku datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil minibus dan langsung masuk ke dalam Polres yang saat itu tengah direnovasi. Di dalam bangunan yang tengah direnovasi itu, para pelaku tidak mengincar uang atau barang elektronik. Namun mereka mencuri perlengkapan kamar mandi seperti keran dan pancuran. Berdasarkan rekaman CCTV itu, polisi dapat mengidentifikasi para pelaku dan kemudian menangkap keenam pelaku. Menurut polisi, kawanan ini kerap mengincar gedung-gedung yang tengah dibangun atau direnovasi. Namun dalam aksinya kali ini, mereka tidak tahu kalau yang mereka satroni adalah kantor polisi. Yang bawah airnya siapa? Yang menyewa kendaraan sebagai trapper, kemudian ada yang mengawasi sekitar, kemudian ada juga yang terakhir untuk mencopot daripada keran ataupun sawwar ini. Dari keenam pelaku, tiga di antaranya merupakan residivis dengan kasus kejahatan yang sama. Dalam beraksi, mereka kerak berpura-pura sebagai petugas pemeriksaan dari gedung tersebut. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa pancuran dan keran yang belum terjual. Polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya yang berinisial G sebagai eksekutor, serta A sebagai penadah. Dari Tanggerang, Banten, Kusmi Muslim, TV One, mengabarkan.